Intro Shalom Salam sukacita untuk kita semua Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan kendaki untuk kita semuanya Agar kita sebagai orang percaya Kita boleh menikmati kehidupan secara rohani yang baik Taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan Berkat Tuhan yang akan kita pelajari Hikmat lebih berharga daripada permata Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal Pasal yang ke-8 Ayat yang ke-11 sampai ke-12 Firmannya berkata kepada kita Karena hikmat lebih berharga daripada permata Apapun yang diinginkan orang Tidak dapat menyamainya Aku hikmat Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan Dan aku mendapat pengetahuan Dan kebijaksanaan Sudara sekalian luar biasa Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Bahwa hikmat Lebih berharga daripada permata Karena melalui hikmat ini Dikatakan bersama-sama dengan kecerdasan Bersama-sama dengan kebijaksanaan Kebijaksanaan Orang yang berhikmat Dia akan memiliki kecerdasan Orang yang berhikmat Dia akan memiliki pengetahuan yang luas Dan orang yang berhikmat Dia memiliki kebijaksanaan Sehingga apapun yang dipikirkan Apapun yang dikatakan Apapun yang diperbuat Dia pikirkan terlebih dahulu Dan dia Pahami dengan pengetahuannya Dan dia melakukan penuh dengan kebijaksanaannya Maka pada saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Bersyukurlah Kalau kita semuanya sebagai umat kepunyaan Tuhan Boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dengan baik Dari hari ke sehari Setiap saat kita boleh membaca firman Tuhan Boleh merenungkan firman Tuhan Boleh mendengarkan nasihat-nasihat dari Tuhan Dan bahkan pemasmur mengatakan Supaya saudara dan saya merenungkan firman Tuhan itu Siang dan malam Ketika kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari Kita ini sudah dipagari Dan ketika saudara dan saya merenungkan Firman Tuhan pada waktu malam hari Saudara dan saya telah menikmati perlindungan Yang Tuhan berikan kepada kita Maka pada kesempatan yang baik ini Bahwa setiap anak-anak Tuhan Endaknya saudara dan saya berhikmat Supaya saudara dan saya memiliki kecerdasan Pengetahuan dan kebijaksanaan Kita bisa memikirkan dengan baik Dengan wawasan dan pengetahuan yang luas Serta kita bisa mengambil keputusan Dengan penuh kebijaksanaan Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita Jika hikmat ada dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas firmanmu ini Biarlah tertanam dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin